Gagal rai poin penuh pada Laga Persipura kontra Persiraja Banda Aceh Minggu malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Denpasar Bali Ferry, Sapaan Akrab Ferry Nando Pahabol meminta maaf kepada masyarakat Papua khususnya pecinta tim Persipura Jaepura Dengan persiapan yang maksimal, tim Persipura Jaepura gagal memetik angka maksimal seperti yang mereka rai saat menghadapi Persija Jakarta Bahkan, satu-satunya peluang emas untuk pasukan mutiara hitam gagal dimanfaatkan dengan maksimal oleh Ferry Pahabol karena tendangan penaltinya digagalkan penjaga gawang Persiraja Banda Aceh, Kuba Usai pertandingan, kepada wartawan Ferry Pahabol menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Papua atas hasil yang mereka rai Baik, terima kasih Mungkin yang pertama Saya minta maaf untuk masyarakat Papua Karena tidak bisa beri hasil yang maksimal Yaitu kemenangan yang kita inginkan Mungkin yang kedua, tim juga bermain luar biasa Kesulitan juga kita Mungkin Kita siap untuk pertandingan berikut Sementara itu, bermain dengan formasi 4-3-4 dan penguasaan bola penuh atas Laskar Rencong julukan Persiraja Banda Aceh Pada lanjutan Liga 1 Indonesia di pekan 19 Pasukan Alfredo Vera hanya mampu menambah satu poin untuk tim mutiara hitam Sejak kickoff, babak pertama dimulai Kedua tim langsung memperagakan permainan terbuka dengan jual-beli serangan Alhasil, di babak pertama tercatat ada 6 peluang emas untuk kedua tim Namun, tidak satu pun peluang tersebut membuahkan gol hingga turun minum Pelatih Persipura Alfredo Vera dalam jumpa pers mengatakan timnya sudah bermain maksimal Bahkan di babak kedua, Ferry Pahabol dan kolega menguasai pertandingan Namun, penyelesaian akhir belum memihak kepada tim merah hitam Pelatih yang sukses membawa Persipura juara Piala Indonesia ini mengakui Permainan pasukan Sergio Alexander sangat baik Berikut penjelasan Alfredo Vera Usailaga Persipura kontra Persiraja Banda Aceh Syaragat, Syaragat, Syaragat 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 Ya, kita tahu ini adalah pertandingan akan terjadi seperti itu Eh Ya, pertandingan tidak tidak akan mengekangkan kerana Tahuam Ya Rappi kerja Eh kita seberapa puluhan untuk bisa anak tapi yang juga punya seberapa bagus ya mungkin pertanian jadi ya di pas ya ya juga jadi ya 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 karena kalian bisa melihat bola, tidak ada seberapa peluang yang menarik ketemu sama keeper ya mungkin kurang akurasi aja tapi gak tau ya no? ketika ada pertandingan dan kalau kamu main 2 jam, 3 jam bola tidak ada pertandingan seperti ini no? kalau saya dia semua main di latihan saya pikir siapa yang bisa tampil kemarin dia setah gol kalau kita mau bicara kenapa, tirada kenapa bisa dia nanti juga turun dia juga baru main tiga pertandingan pat pertandingan dia juga dia juga terlalu buru buru nanti bisa dapat kesempatan juga tapi kita kita harus lihat tidak bisa tidak bisa kita tidak bisa tidak bisa sampai main bikin tidak bisa tidak bisa tapi kalau kita ada kita tidak bisa sekarang kita 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton